Intro Keseruan Lomba Permainan Tradisional Warnai FBBS 2 BPBD Bahlanyan, jelar ekspos awal pengusunan dokumen RPB Pemkap Bahlanyan, jelin kerjasama bantuan hukum dengan kejari Pimpin selaturahmi warga dan mahasiswa Bahlanyan di Banjarmasi Bupati Bahlanyan, TKN MOU dengan 14 perguruan tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa Sayangan yang anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita Yang berhakil dihimpun tim media senter pemerintah Kabupaten Bahlanyan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya, Rizky Amelia Putri Berikut Bapar Bangen Seungkapnya Intro Di hari kedua Festival Budaya Banua Sanggam II Berlangsung penuh semangat dengan menampilkan beragam lomba permainan tradisional Seperti Batungkau atau Egrang, Bakiak, Balastik atau Ketapel Serta Balogo yang diikuti oleh para pelajar sekabupaten Bahlanyan Kamis 5 September 2024 Di hari kedua Festival Budaya Banua Sanggam atau FBBS II Berlangsung penuh semangat dengan menampilkan beragam lomba permainan tradisional Seperti Batungkau atau Egrang, Bakiak, Balastik atau Ketapel Serta Balogo yang diikuti oleh para pelajar sekabupaten Bahlanyan Kamis 5 September 2024 Kemeriahan semakin terasa ketika para peserta menunjukkan keterampilan dan kecepatan mereka Dalam memainkan permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan dalam keseharian Koordinator permainan tradisional, Aris mengungkapkan rasa syukurnya Atas perkembangan signifikan dari acara ini dibandingkan tahun sebelumnya Aris pun menambahkan bahwa kedepannya pihak penyelenggara Berencana untuk terus mempertahankan dan meningkatkan jumlah permainan rakyat yang dilibatkan Sementara itu peserta lomba seperti Bisma, Fikri dan Rafa Juga menunjukkan semangat yang tinggi dalam mempelajari permainan yang mungkin belum mereka kenal sebelumnya Festival ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi Tetapi juga menjadi saran edukasi dan hiburan bagi masyarakat Mengingat permainan tradisional kini mulai jarang ditemui di era modern Para supporter yang hadir juga tampak menikmati rangkaian lomba Memberikan semangat kepada para peserta dan terlibat dalam suasana kebersamaan yang kental Nanda Yuliarti dan Jurukamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan Mengadakan ekspos awal dan rapat tim penyusunan dokumen rencana Penanggulangan bencana RTB di Grand King Hotel Banjarbaru Junat 6 September 2024 Penyusunan RPBD ini merupakan upaya untuk memenuhi mandat Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Kabupaten atau Kota Berdasarkan hal tersebut BPBD Kabupaten Balangan akan melaksanakan penyusunan dokumen RPB Dengan bimbingan dari Tim Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan Haji Rahmi menjelaskan Bahwa penyusunan RPB bertujuan untuk melengkapi dokumen Yang diwajibkan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum atau SPM Di bidang penanggulangan bencana Yang mencakup peraturan daerah atau perda dan kajian resiko bencana Dokumen RPB ini Lanjut Haji Rahmi akan berlaku untuk 5 tahun dan berfungsi sebagai pendukung Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Balangan 2024-2029 Dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dan Dinas Sosial Lingkungan Hidup yang terkaitan langsung dengan penanggulan bencana Harapannya tentu saja inti ketahanan daerah kita meningkat Dengan kita penuhi dokumen-dokumen kelembagaan yang harus kita lengkapi Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno menyampaikan Harapannya agar ekspos awal ini menjadi bahan dasar perencanaan yang bermanfaat Bagi badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah atau berperida Serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penyusunan MPB Ya, Alhamdulillah tanggapan kita sangat-sangat bagus sekali Dan ini mudah-mudahan menjadi bahan di perencanaan selanjutnya Baik Bapur Rida, kemudian kawan-kawan yang ada hubungannya dengan stakeholder dengan BPBD ini Nadia dan Juru Kamera Mas Cita melaporkan Untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Balangan Terkait pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara Di Hotel Arya Barito, Banjarmasi, Jumat 6 September 2024 Pemerintah Kabupaten Balangan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Balangan Terkait pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN Di Hotel Arya Barito, Banjarmasi, Jumat 6 September 2024 Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Dan Camat Sekabupaten Balangan Dalam sambutannya Bupati Balangan Abdul Hadi Yang juga membuka kegiatan Focus Group Discussion atau FGD Menyatakan harapannya bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan pemahaman jajaran pemerintah daerah Terkait permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN Dengan diberikannya materi oleh Pak Kejari Lalu ada pemahaman dari jajaran pemerintah daerah Terkait dengan bidang keperdataan dan tata usaha negara itu Kepala Kejaksaan Negeri Balangan mengantar Siregar menjelaskan Bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama negara Baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam urusan perdata dan TUN Selain itu Kejaksaan juga berperan memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah Tentunya hal ini adalah Bagaimana kita bertindak ataupun teman-teman dari dinas itu Dia kita buat Jangan sampai melakukan hal-hal yang sifat kalau istilah profesor-profesor itu perbuatan jorok gitu Makanya kita coba dampingi dalam hal kegiatan apa Kita lihat bentuknya dulu Kalau digugat pemerintah ataupun kabupaten dolar Kita di situ selaku JPN berwenang mewakilinya Di luar maupun di dalam pengadilan Bangantar mengatakan adanya kerjasama ini Bertujuan untuk menjamin tegaknya kepastian hukum menyelamatkan keuangan negara menegak Masita dan Juru Kamera Nadia melaporkan untuk PD Sentar Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan Mengadakan silaturahmi bersama Bupati Balangan Abdul Hadi Dengan kerukunan warga Balangan di Banjar Masin Dan kerukunan mahasiswa Balangan di Banjar Masin Serta Banjar Baru Senin 9 September 2024 Pemerintah Kabupaten Balangan mengadakan silaturahmi bersama Bupati Balangan Abdul Hadi Dengan kerukunan warga Balangan di Banjar Masin Dan kerukunan mahasiswa Balangan di Banjar Masin Serta Banjar Baru Senin 9 September 2024 Acara yang berlangsung di Hotel Area Barito Banjar Masin ini Juga menjadi momen penting bagi Kabupaten Balangan Dengan ditanda tanganinya Memorandum of Understanding atau MOU Antara Bupati Balangan Abdul Hadi Dan 14 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan Turut hadir Ketua TPPKK Kabupaten Balangan Sri Huriati Hadi Jajaran Porpo Pimda Balangan Kepala Satuan Kerja Perangkap Daerah atau SKPD Dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan Serta tamu undangan lainnya Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan Bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan Antar warga Balangan yang berada di perantauan Dengan yang berada di daerah asal Selain memperkuat hubungan sosial Abdul Hadi juga menegaskan Pentingnya MOU yang ditanda tangani Dengan berbagai perguruan tinggi Hal ini menjadi bagian dari program Seribu Sarjana Yang bertujuan memberikan beasiswa kepada warga Balangan Yang menampuh pendidikan di Kalimantan Selatan Termasuk di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Hulu Sungai Utara Harapan kita dengan terselenggara acara-acara ini Maka terbangun kebersamaan Antara warga Balangan Antara mahasiswa Kita yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya Sehingga Paling kadang dengan kebersamaan ini Maka Pembangunan di Kabupaten Balangan Berjalan dengan lancar Sukses Ketua Himpunan Mahasiswa Balangan di Banjarmasin dan Banjarbaru Amat Hadri menyatakan Apresiasinya atas inisiatif pemerintah Kabupaten Balangan Yang mengadakan acara silaturahmi ini Menurutnya, acara ini memberikan kesempatan untuk memperkuat komunikasi antar mahasiswa dan warga Balangan di perantauan Tanggapan dari umum pribadi dan kawan-kawan mungkin sangat bangga dan juga apresiasi juga Karena hari ini kami dari mahasiswa pun sedikit kesulitan berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, dan warga Balangan Nah, dengan adanya silaturahmi ini kami sangat apresiasi dan bangga dengan pemerintah Kabupaten Balangan yang mengadakan kegiatan ini Ia juga berharap agar acara seperti ini dapat terus diadakan secara rutin di masa mendatang Di akhir kegiatan, Abdul Hadi turut menyerahkan bantuan secara simbolis berupa satu unit mobil ambulan Serta memberikan kenang-kenangan kepada perwakilan kerukunan warga Balangan dan himpunan mahasiswa Kemudian acara ditutup dengan sesi foto bersama para peserta Abdul Halim dan Juru Kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Demikian Batar Bangan edisi kali ini Saya Rizky Amelia Putri dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di edisi Batar Bangan selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di video selanjutnya